So, saudara, saya pagi ini banyak, mulai kemarin, minggu inilah ya, terima teman-teman asosiasi, ada dari Apindo, Ipindo, dari TPT, dan lain-lain. Nah, puncaknya ini seluruhnya itu kan di bawah Kadin, gitu ya. Oleh karena itu, hari ini kami langsung Ketua Kadin bersama pimpin-pimpin Kadin lainnya hadir di sini, kita membahas apa yang menjadi ramai sekarang ini mengenai banjirnya barang-barang kumpul, ya. Nah, saya cerita dulu ya, biar nggak salah anu nangkapnya. Nah, permasalahan ini sudah hampir setahun, dulu kita persiapkan dengan baik, saya lapor Bapak Presiden, oleh karena itu, satu dulu laporan hasil sidang Kabinet, ya ini Bapak Presiden langsung, itu 6-7 bulan yang lalu ya. Pertama, pas border, Presiden setuju untuk jadi border. Kedua, impor kendalikan. Itu bukan baru, tapi sudah 6 bulan yang lalu. Ketiga, itu minta tambahan dari PMI, agar barang-barang yang ingin gue kemari, itu tidak kena pajak. Karena PMI adalah penglawan kita yang bekerja di luar negeri. Tiga-tiga ini diputuskan dalam rakyat kebunan pada waktu itu, putus, kita tidak lanjutin di bawah menko rapatnya, maka, satu, border sudah, kedua, produk-produk barang-barang yang membanjiri Indonesia harus dikendalikan, dan itu ada beberapa yang disetujui untuk mengeluarkan pertek. Pertek tahu ya, pertek itu pertimbangan teknis dari perindustrian. Yang ketiga, PMI ada 1.500 dolar, 500, 500, 500. 500 kok sedikit, ya, dirapatkan oleh PMI-nya hadir, semua hadir, semua hadir, biaya cukai hadir, Menteri Keuangan semua hadir, maka 500 dolar itu diperumuskan dalam 56 item produk, jadi agak banyak. Nah, apa yang terjadi, lahirlah, lahirlah Permendak 36, masih ingat ya, ini biasanya nih yang ekonomi ngerti, biasanya kalau wartawannya politik, politiknya duluan. Jadi, ini ekonominya dulu nih, jalan politiknya dulu. Nah, lahir Permendak 36 yang merangkul semua itu, saya tanya, semua bagus atas permendak mereka, karena menyangkut impor-inspor, maka rumahnya itu namanya Permendak, lahirlah Permendak 36. Nah, dalam perjalanannya, yang mereka menusulkan, yang mereka juga memutuskan, wah susah ini, karena 56 itu mereksanya susah, jadi barangnya numpuk. Macem-macem kendala lah, disini ada datanya, datanya, itu ruwet-ruwet lah. Akhirnya ngamuk-ngamuk, yang salah saya. Saya bilang kok yang salah saya, ya tapi sudahlah itu risiko jabatan. Mereka yang minta, mereka yang musul, tapi yang salah saya, karena gak bisa jalan. Ya sudah, risiko jabatan, akhirnya dirubahlah Permendak 36 menjadi Permendak 7. Masih ingat ya, sudah, jalan nih, bagus. Bukan udah bagus, saya mesti kerja lagi dong, kan ekspor kita ini kan nilainya turun, walau masuk terus, tapi turun. Oleh karena itu saya pilih lah, untuk menaikkan ekspor kita. Terutama di pasar-pasar yang strategis, ada APEC, di Peru, berunding. Kita kan dipersulit CPO ke Uni Eropa, disitu momentum penting untuk saya melakukan perlawanan, gitu ya. Lagi di Peru, saya ikut APEC, jam 2 pagi, telepon dari Jakarta. Pak Menko, itu barang di Periuk, 26 ribu kontonnya, numpuk. Ya akhirnya dirataskan. Ratas, putus ratas, dipimpin oleh Presiden. Putus, harus malam ini juga, hari ini juga, Permendak 7 diganti. Gak boleh ada pertek-pertek yang tadi, bukan TPT, TPT tetap. Tetap, yang pakaian jadi macam-macam itu, maka lahirlah Permendak 8. Saya gak ada. Yang ikut rapat itu Pak Menko, Pak Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, ya. Ada yang lain, saya lagi di luar negeri itu. Gitu, nah, jam 2 pagi saya dibangunkan, pada Pak Menko, kalau Pak Zul gak teken, maka saya, karena Pak Menko waktu itu PLT, saya, Kementerian Perdagangan. Saya bilang, Pak, saya Menteri, ya masa Pak Pak, ya teken. Jadi jam 2 pagi di Peru, saya teken. Jadilah Permendak 8. Itu kira-kira. Ngerti ya, paham ya, secara utuh. Nah, sekarang rame lagi, ini, ya, rame lagi, masih apa tuh namanya, sebetulnya sih, impornya banjir ini, artinya belum ada perubahan, bukan banjir sekarang. Memang dari awal banjir belum ada perubahannya, tadinya kita harap ada perubahan, tidak ada perubahan. Nah, kami, ini Pak Arsad yang juga menyampaikan, dari berbagai anusiasat juga saya diskusi, ketemulah ada persamaan. Yang kita temukan itu apa? Data. Data impor kita, kalau dari luar, dengan data impor kita yang ada dalam negeri, bedanya jauh. Jomplang, ya, jomplang. Jadi impor kita misalnya 100 juta dolar, data kita, BPS, data dari luar bisa 300 juta dolar. Jadi jauh sekali. Nah, rupanya inilah yang kita ingin cari, di mana ini anunya, di mana salahnya. Oleh karena itu, kami sudah sepakat, ya akan bikin Satgas. Sudah, Kadin sama Kementerian Perdagangan, nanti, satu dengan siapa lagi, nanti kita akan rumuskan. Rumus, bukan barang, ya. Kita bikin Satgas untuk melihat, di mana ini perbedaan data yang begitu besar, gitu. Dan kemudian juga ada, karena begini, asosiasi juga beda-beda. Gitu, ya kan Pak, beda-beda. Sektornya beda-beda. Kalau apindo beda, kalau hipindo lain lagi, kan beda sektor, kan. Yang pedagang pakaian maunya begini, yang tekstil mungkin maunya lain lagi, gitu ya. Oleh karena itu, kita bikin Satgas untuk nanti barang-barang, pertama kita akan melakukan cek lapangan. Cek lapangan. Benar nggak barang itu yang ilegal itu banyak? Kita akan lihat nanti seperti apa, ya. Kemudian nanti, mungkin sudah lama produk-produk ini, ice number yang saya gunakan itu seperti apa juga, kita akan cek juga, ya. Ini barang-barang, bikin Satgas, nanti yang membentuk Satgas adalah kebentuk perdagangan bersama teman-teman dari Kadir, dan lain-lain. Itu kira-kira dari saya. Silahkan, Pak Arsad. Ya, jadi, buka sangat asik, gitu ya, bicaranya adalah bagaimana untuk menyelesaikan. Yang kita cari adalah solusi. Jadi, memang yang diutarakan oleh Pak Menteri dan Pak Menteri yang propose untuk buat Satgas ini, kami merasa baik sekali. Karena di sini pentingnya bergotong-royong antara pemerintah dengan dunia usaha. Jadi, di sisi inilah kita mencari solusi, bukan saling blaming atau berimanapun. Tapi yang penting adalah ke depannya bisa. Nah, untuk itu ya, seperti Pak Menteri katakan tadi, penting sekali kita melihat, pertama, boleh dari tadi, ngecek di lapangan, tapi latarnya kita langsung lihat HS Code-nya kembali, kita lihat datanya yang tadi Pak Menteri katakan, dan juga kita melihat safeguard di depan bagaimana penelitiannya kita harus mendalami. Karena tadi, sekarang ini nggak bisa jenerik untuk semua sektor, berbeda-beda. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Tapi intinya tadi, kami punya sepakatan bahwa tadi, kami bersama Satgas, itu kita lakukan bersama. Itu yang mungkin ingin saya utara hadirkan bahwa kami menyambut baik sekali apa yang dipropos oleh Pak Menteri, dan ini sangat menjadi solusi ke depan, supaya tidak, supaya saling mengisi apa yang ditemukan. Baik, ada pertanyaan? Pak, ada yang berbeda dari Indonesia atau di luar itu? Banyak, nanti saya kasih datanya ya. Nanti. Pernilitasnya ada yang mencunut nggak, Pak, dari perbedaan data itu? Banyak, kalas kaki, pakaian jadi, antara lain ya. Pernilitasnya kapan mereka kerja, Pak? Segera mungkin, lagi dirumuskan, nanti kita minta dari Kadin dan lain-lain, siapa, gitu ya. Nanti baru saya SKK. Pak, Satgasnya akan menurutkan di ajaknya juga? Nanti kita pelajari mana yang terkait. Pak, apakah tujuh komunitas yang kemarin itu, termasuk komunitas yang menelonjak tinggi, perbedaan ratanya? Ya, tujuh itu memang. Ada perbedaan Anu ya, yang sangat besar, antara data kita dan data dari asal. Misalnya kita ngimpor dari Jepang, gitu ya, sepuluh, di sini. Di sana bisa dua puluh, gitu. Berarti bukan dari Cina aja ya, Pak? Semua, semua. Kita nggak melihat negara seluruhnya, data kita kan lihat. Pak, kalau impor borongan itu, teman, segini impor borongan itu? Saya nggak ngerti itu, borongan itu kayak apa. Memang ada borongan. Kan itu bukan borongan namanya, digabung. Maksudnya borongan itu gimana? Saya nggak ngerti, tapi kalau kita ngirim paket kan boleh. Saya ngirim baju aja kan boleh, satu setel. Nggak mungkin satu kontainer kan, mungkin digabung. Saya suka beli, misalnya itu, apa tuh ya, karpet gitu. Kan juga, apa itu namanya borongan? Saya nggak ngerti. Pak, permenang apa, nanti nggak bakal direvisi aja, Pak? Yang belum saya kasih apa? Ya, ada yang tanya-tanya sama saya, yang protes misalnya, ada yang demo, minta, ya belum saya kasih apa? Pas border jadi border, udah saya kasih. Apa lagi? PMI sudah. Pertek semua udah dipertekin. Sudah kan? Kan sudah. Yang nggak bisa siapa? Yang nggak bisa siapa? Yang nggak bisa, yang membatalkan itu sahabat. Saya kan nggak ada, saya lagi pas di luar negeri. Kan udah saya kasih semua, apalagi mau diminta, orang-orang udah saya kasih. Udah kan? Kan sini tau. Apa? Border udah, PMI sudah. Pertek, pertek semua udah saya kasih. Apa lagi yang belum? Mereka yang nggak bisa, bukan saya. Oke ya? Oke ya? Gelang ya? Pertek allenek, Terima kasih. Terima kasih.